Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya So, di video kali ini Special review dan share Convict terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu Convict Salup ke-14 by Imposter Club Dan seperti biasa Di konvict ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konvignya tersebut Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita menuju ke cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dan Convict Salup ke-14 by Imposter Club Jadi kita mulai dari awal ya teman-teman ya Seperti biasa Kita langsung aja cek menggunakan aplikasi yang namanya Kamera Compatibility Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis Di dalam Playstore Gunanya untuk mengecek kamera 2 api di device kalian Sudah aktif atau belum So, sekarang kita tinggal buka dan kita klik start seperti ini Kita tunggu aja teman-teman Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kamera 2 api sudah aktif ya di device saya Apabila di device kalian juga centang hijau semua seperti ini Tandanya juga sudah aktif untuk bisa menggunakan aplikasi Gcam Namun jika centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 apinya Dan belum bisa menggunakan Gcam So, sekarang kita tinggal kembali seperti ini Langkah berikutnya kita langsung aja menuju ke file manager Apabila kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video Ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada lmc8.4r18f1.apk Jadi itu aplikasi Gcam-nya Dan yang kedua ini ada selebgram14.zip Itu adalah file config-nya teman-teman So, langsung aja kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Dan kita pilih install seperti biasa Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Tinggal kita buka aja Gcam-nya seperti ini teman-teman Oke, jika sudah kita buka Kemudian kita langsung aja masuk ke settingan Di more settings seperti ini Kemudian disini kita pilih menu config setting Ini dia ya teman-teman ya Kita klik, lalu disini kita pilih save settings Dan disini kita isi bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di file manager kita Guna untuk menempelkan file config-nya So, sekarang kita tinggal kembali ke file manager lagi Langkah berikutnya kita tinggal ekstrak config-nya teman-teman Jadi config ini kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyi ting ya Jadi kalian simak baik-baik videonya sampai selesai Oke, sekarang kita tinggal klik seperti ini Lalu kita pilih ekstra ke Dan disini kita isikan kata sandinya Jadi disini saya blur terlebih dahulu karena hanya sebagai contoh Oke, jika sudah kita isi Sekarang kita tinggal klik OK Nah ini dia cuy untuk hasil ekstrak-nya Celegram 14 ya kita tinggal buka Dan ini dia untuk file config-nya Jadi disini ada 6 versi config dengan level kamera 2B yang berbeda-beda Jadi disini ada versi auto non-AUX Dan ada versi auto W dan ACE Nah ini perbedaannya Jadi untuk config yang non-AUX ini Adalah config yang digunakan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide maupun mode stabilizer Nah untuk config yang performatkan W dan ACE sendiri Adalah config yang digunakan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide maupun video stabilizer Jadi seperti itu ya Untuk perbedaan dari auto, JPEG, dan YUV itu adalah perbedaan dari level kamera 2B di device kalian masing-masing Caranya gampang banget ngeceknya Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2B di sini Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Playstore Nah kita tinggal buka aja Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level di device saya Adalah level 3 di bagian centang hijau atas sendiri ini ya teman-teman Jadi untuk level 3 sendiri kita harus menggunakan config yang performatkan YUV Apabila centang hijaunya berada di full itu tandanya kalian harus menggunakan config yang JPEG Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali dan kita langsung aja copy untuk config yang kita harus gunakan Jadi di sini saya praktekan semuanya karena juga hanya sebagai contoh kita pilih banyak Lalu kita tahan Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Di sini saya salin Lalu kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini cuy Lalu sekarang kita cari folder yang namanya lmc8.4 teman-teman Nah ini dia kita klik seperti ini Kemudian kita langsung tempel aja confignya di sini seperti ini teman-teman Nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka keycamnya seperti ini Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian tinggal klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini cuy Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang baru kalian masukkan dan sesuai yang saya terangkan tadi Jadi di sini saya pakai yang UV, W dan S Karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut Dan level kamera 2 nya level 3 Sekarang kita tinggal klik import dan Iya config siap untuk digunakan So sekarang kita tinggal review gimana tugasnya Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di mode video ultrawide nya nih ya Jadi kita tanpa menggunakan gimbal atau stabilizer tambahan Hanya menggunakan tangan biasa dan kita coba untuk jalan maju seperti ini Wow di preview sudah terlihat ya kalau di sini video S nya juga sudah berjalan dengan normal Tapi langsung aja nanti kita lihat hasilnya apakah juga akan stabil Oke sejauh ini masih aman teman-teman ya Dan kita langsung aja stop di sini langsung kita lihat untuk hasilnya Let's go So jadi seperti ini untuk hasil di mode perekaman video ultrawide Gcam LMC 8.4 dan config selebgram 14 by Imposter Club sih Ya terlihat di hasil video saat ini bener-bener warna yang dihasilkan cukup natural Dan untuk video S nya juga sudah berjalan dengan normal teman-teman ya So sekarang kita langsung aja coba di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran mending langsung kita review Let's go Oke teman-teman sekarang kita coba di mode kamera dengan mode ultrawide nya Langsung kita shoot Oke nice tanpa WB aktif ya rinciannya seperti ini Langsung kita buka hasilnya Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dan config selebgram 14 by Imposter Club Cuy luar biasa ya teman-teman Antara sebelum shoot dan sesudah shoot sangat berbeda signifikan Terutama untuk di bagian dynamic race nya Kalian bisa lihat di sini warna birunya lebih dominan sekali Dan untuk di bagian exposure meskipun keadaannya sore menjelang malam seperti ini Tapi tetap enak digunakan untuk keadaan foto low seperti ini teman-teman ya Jadi kalian gak usah khawatir Langsung aja coba di bagian mode kamera combo ultrawide nya seperti ini cuy So sekarang kita review di bagian mode kamera dengan AWP aktif untuk selanjutnya Let's go Oke sekarang kita coba di bagian AWP aktif Oke nice Langsung aja kita lihat rinciannya Dan kita langsung buka hasilnya So jadi seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWP aktifnya teman-teman ya Jadi disini terlihat perbedaan warnanya dihasilkan pun cukup signifikan Disini terlihat agak warm untuk AWP aktifnya ya Dan untuk di bagian ronak kulit manusianya nih Ada kekuningan sedikit karena efek dari sinar matahari yang di belakang saya Oke kita lihatkan sebentar Nah ini dia teman-teman Disini ada matahari sunset tepat berada di depan objeknya langsung Sehingga mengakibatkan ronak kulit manusianya sedikit agak kekuningan seperti ini So far tidak apa-apa Kalian bisa mengantisipasinya dengan cara mengambil angle di sudut yang lainnya So sekarang kita langsung review di bagian mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret Dan kita lihat rinciannya Jadi seperti ini ya Kita menggunakan AWP aktif Oke nice Langsung kita lihat untuk hasilnya Dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam LMC 8.4 Dan konfig selebgram 14 Bayangin poster gelap dengan AWP aktif Wow Keren banget Jadi di AWP aktif ini di mode potret memberikan ciri khas warna tone yang sedikit dingin ya Ketimbang di mode kamera tadi teman-teman Saturasi yang dihasilkan pun juga cukup enak Tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu berlebihan disini teman-teman Dan rona kulit manusianya aman sekali Tidak mengalami kemerahan ataupun kekuningan ya Efek HDR yang dihasilkan pun juga tidak terlalu keras Menghasilkan gambar yang cukup halus Ditambah blur yang cukup rapi Membuat foto ini terkesan lebih dramatis lagi So sekarang kita review di mode potret dengan momen yang lainnya Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita coba di mode potret di keadaan sore hari sunset seperti ini Oke nice Langsung kita lihat rinciannya Jadi kita membelakang hijau Ya ini aja Dan kita lihat hasilnya So finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 Dan konfig seleb gram 14 by Imposter Club di mode potret dengan AWP aktif Dan di momen sunset sore hari seperti ini Keren banget Jadi cocok banget nih Buat teman-teman yang suka foto hunting outdoor seperti ini Keadaan siang sore ataupun low exposure Tanpa khawatir lagi untuk hasil fotonya Kalian bisa lihat sendiri disini ya Bener-bener berbeda sekali dari sebelum shoot dan sesudah shootnya Jadi aman ketika kalian membelakangi cahaya pun juga masih enak untuk exposure yang dihasilkannya So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dan konfig seleb gram 14 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa